Walaupun bapaknya Aeb bilang gak tau, saya tau bapaknya suka video call sama Aeb Aeb mungkin ada pada satu tempat ya, bilangnya kos di Bandung Walaupun saya makin gak ngerti kenapa kos di Bandung Kan gak kerja di Bandung Tetapi saya juga mendapat banyak informasi Dari warga sekitar Bahwa Aeb dan Dede juga pernah berkunjung ke peleret, ke desa palingan Berjiarah ke makam, ibunya Dikawal oleh tiga orang beramut gondrong Dikawal oleh tiga orang beramut gondrong? Saya gak tau yang tiga orang beramut gondrong itu apakah temang mojeknya? Gitu loh, saya tidak tau Saya tidak mau berspekulasi Yang jelas didampingi oleh tiga orang beramut gondrong Bagi saya, pesan buat Aeb Pesan ya buat Aeb Berkatalah jujur apa adanya Berkatalah jujur apa adanya Sudahlah, berkatalah jujur apa adanya Kenapa? Aeb itu sama dengan para terpidana yang lain rakyat kecil Orang tidak punya apa-apa Pekerjaan pun gak punya Iya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah Sesuatu yang Suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan Saya tau betul yang begini-begini Saya tau betul yang gini-gini Rakyat itu Siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan Ketika sudah tidak butuhkan, dilepaskan Jangan sampai ketika dilepaskan Dianggap bula fanas Aeb gak ada yang nolong Daripada nanti Aeb gak ada yang nolong Lebih baik ngomor dengan saya jujur Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih.